Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini kita akan berbicara tentang Skills Dari kita kecil, remaja, dewasa, dan seluruh pertumbuhan kita di sekolah Kita pasti menginginkan nilai yang besar Nah semua ini diukur oleh angka Tapi apakah angka ini adalah segalanya? Jawabannya tentu saja tidak Tapi ingat, meski nilai dan IPK ini bukan segalanya Itu bukan berarti menjadi justifikasi kita untuk mengabaikan kemampuan akademik kalian Nah oleh karena itu disini saya ingin membagikan beberapa hal Yang penting untuk mendampingi IPK kalian Yang pertama adalah relasi Relasi tentu saja penting Ini adalah hubungan Ketika kita menjadi mahasiswa Maka kita harus menjadi orang yang supel Pandai bergaul Terutama dengan orang-orang yang bisa membuat kita tumbuh Membuat kita berproses Nah relasi yang baik ini adalah tempat di mana kita bisa berdiskusi Berdukar pikiran Dan jika ada kesempatan Bisa jadi kita akan mendapatkan informasi-informasi Atau ilmu-ilmu baru yang tidak kita dapatkan di lingkungan kelas Nah dengan relasi ini kita sejatinya belajar bagaimana berkomunikasi Bertutur kata, berorganisasi Yang disana ada kemampuan interpersonal Kalau kita aktif kita akan memiliki kesempatan yang besar Dengan bergabung komunitas atau organisasi yang mana tujuannya adalah meningkatkan kompetensi diri Lalu yang kedua adalah soft skills Nah kalau bicara tentang hard skill Biasanya kita temukan di lingkungan kelas Di perkuliahan dan lain sebagainya Tapi disini soft skill juga harus menunjang hard skill kalian Nah soft skill ini berbicara tentang kemampuan Kamu berorganisasi, bekerja sama, manajemen waktu Yang semua itu akan sangat berguna untuk diri kita sendiri Dan biasanya ketika masuk lingkungan kerja Maka soft skill ini seringkali diutamakan Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita sopan santun Bagaimana kita bisa mengatur waktu dan lain sebagainya Nah ini tentu saja sangat penting untuk kita miliki Apalagi di masa-masa eksplorasi kita ketika masa-masa kuliah Nah yang ketiga barulah hard skill Ini juga adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan Dan tentu saja harus kita miliki Apa saja? Ya tentu dengan apa konsentrasi yang kita jalani Misalnya, kalau kamu mahir berbahasa Inggris Ya pertahankan, tingkatkan, kuatkan motivasi Dan tingkatkan prestasi di situ Nah sebagaimana tadi hard skill dan soft skill ini harus berkaitan Sehingga apa yang kamu miliki Ilmu yang sudah kamu geluti Itu akan bisa tersampaikan Dan akan bisa terorganisir dengan baik Lingkungan untuk meningkatkan pengalaman kerja ini bisa dimulai dari organisasi Bagaimana ketika kamu berorganisasi Ini bisa bekerja secara rapih, terstruktur, dan sistematis Dan nggak cuma itu Ketika misalnya ada peluang untuk nagang Peluang untuk ikut loka karya, apapun itu Ikutilah Kenapa? Karena itu sedikit banyaknya akan membantu kompetensi kita Hard skill yang sudah kalian miliki dan soft skill yang kalian bangun Itu semuanya akan terbantu ketika pengalaman kerja kalian juga sudah mumpuni Lalu yang berikutnya Etika Siapapun bisa menjadi orang cerdas Siapapun bisa menjadi genius Tapi tampaknya nggak akan berguna Kalau misalnya nggak punya etika Etika ini berbicara tentang tata kerama Berbicara tentang kepribadian Berbicara tentang kemampuan kita dalam manajemen sesuatu Mengatur sesuatu Manajemen waktu Manajemen konflik Dan sopan santun Nah Di saat orang lain punya IPK yang tinggi Pengalaman kerja yang banyak Soft skill, hard skill yang mumpuni Tapi kalau semua ini nggak ada etika Maka tidak akan begitu berguna Oleh karena itu Etika sebenarnya membantu kita dalam kepribadian kita Jika pribadi kita baik Maka insya Allah akan dipermudah dalam suatu urusan Terutama dalam pekerjaan Orang yang memiliki etika yang baik Seperti kedisiplinan Dan sopan santun Pasti dia akan lebih berpeluang dalam prestasi kerja Dan terutama Jika teman-teman semua masih mahasiswa Yang bolehlah memahami etika-etika Terutama etika pekerjaan Konsep etos kerja Aturan-aturan pekerjaan Dan seluruh hal-hal yang terkait dengan Apa yang kalian tuju Misalnya Dari apa yang sudah saya jelaskan Sebenarnya ini nggak ada yang baku ya Karena sesuai dengan kebutuhan kalian Dan bisa jadi ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan lain Yang sekiranya akan menunjang kompetensi kalian Itu aja untuk video kali ini Semoga habis bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton